Berita artis hari ini, baru-baru ini, Fena Melinda telah mengembalikan barang-barang Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 6 Juli tahun 2023 lalu. Aksi Fena Melinda mengembalikan barang-barang Ferry Irawan tersebut di hadapan awak media sempat menimbulkan kontroversi. Bahkan Ibunda Ferry Irawan, Hariati, menyayangkan keputusan Fena Melinda tersebut. Hariati tak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Ia lebih segan jika Fena Melinda mengembalikan barang Ferry langsung ke rumahnya tanpa diketahui publik. Tanggapi hal tersebut, Fena Melinda mengurai alasan dirinya kembalikan barang-barang Ferry Irawan di depan publik. Hal itu diungkap Fena Melinda saat jadi bintang tamu di tayangan pagi-pagi ambiar TransTV edisi Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Kenapa aku mengembalikan di depan wartawan? Karena beberapa bulan lalu, salah satu kuasa hukum Ferry, Bang Sunan kan mengultimatum aku, ujar Fena. Dalam ultimatim tersebut, Sunan Kalijaga mengingatkan Fena Melinda soal ancaman hukuman jika barang-barang Ferry tak segera dikembalikan ke keluarganya. Soal melibatkan awak media dalam proses pengembalian barang, Fena mengaku hanya ikuti cara yang dilakukan Sunan Kalijaga. Bahwa kalau aku nggak mengembalikan barang-barangnya Ferry, aku terancam hukuman 4 tahun, penjara. Atas dasar itu, makannya treatmentnya karena beliau mengultimatum bukan lewat surat. Tertutup, internal. Jadi saya harus mengikuti treatmentnya, ujar Fena. Ditegaskan Fena. Dirinya tidak ada maksud apapun. Ibu dua anak itu hanya menghindari terjadinya fitnah.